orang pangeran kok jadi ini pangeran untuk benum kue apa-apa kan pangeran kok ngerti ini benuman angkatan, soalnya pangerannya nganggup SK pangeran kok butuh SK lah itu jadi pangeran, jadi bapak-bapakku di ini pangeran pangeran kok butuh penopatan itu jadi sama itu muhaan itu wabah hukum as naman tak buduna kan nyembah sirokabah yang ngkabih wa ma'an shalaboh orang-orang yang sama Allah bihak ngkabih di ibadah dia men-sultanin yang logika apa wailah itu jelas hujatin wa burhanin logika menyembah batu itu sangat tidak masuk akal jadi intinya Allah ini ku umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ku sehingga ngede'nau cara berpikir nama-nama tapi tentu akal si yukor ribuka ilawah orang-orang yang gak dada'na liberal, orang-orang yang gak dada'na sekuler tapi akal si yukor ribuka ilawah akal si yukor ribuka ilawah akal si yang nge-back up logika tawfid akal si yukor ribuka ilawah jadi kan ada kecerdasan yang kecerdasan si yukor ribuka ilawah yukor ribuka ilawah wailah darohim wailah sayatin yukor ribuka ilawah jika kita sudah menganggap sebar kita sudah menganggap sebar tidak penting, mulia utara-mulia itu penting di sandriaka orang-orang itu penting penting ribuka ilawah itu penting ribuka ilawah malah mikir keren-keren kaya yang mati terus kaya yang tenang itu mikir ribuka tapi jauh kaya ribuka ilawah terus aku egois, aku mulai tapi orang senang ribuka ilawah senang ribuka ilawah tahbibu ibadillah lalqur'an 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 hafid itu apa? ya hafid sih ngapal qur'an lainnya hafid kok jeresi ada hubungan apa? apa? kan gak ada hubungan nah ukuran kok ngono itu kiai lalqur'an ini ini kiai itu yang mau coba muen waham kan jelas aturan lainnya nah pangeran itu ngak ga jelok latah ngak nudok inhiyaila asma sama itu mu halus wakarani latah manat usaha itu apa? sing darahani sopoh, ya kita sing darahani yang pangeran kok nunggu status di darahani, disetatuskan pangeran kok obyek ora subyek ora subyek orang di statuskan terus ma'an jala wa obyamin sultan jadi pangeran nggak logika ya gampang banget iku watu kondi sing ma'an sopoh nak coplok sing noto nah lucu nih pangeran-pangeran ini itu lucu gak keren tetep butuh Ka'bah ben Barokah di pinggir Ka'bah jadi aku nang-nang biasa nengpare Ka'bah temen-temen itu ya repot mergadisnya lata ujah ben Kramat itu jokok pinggirin nah Ka'bah ya kaku hati ngademi omroh seneng umroh itu ya Ka'bah seneng dulek ya ngelibat nah jadi ya dodolan Ka'bah udah sakit Ka'bah itu sakit uangnya pengiraan ya ilang Ka'bah kangen dulek ya ngelibat jadi Ka'bah lu sakit malah ini kalau juga nanti suaraku kepingin jago sampai Ka'bah sakit sakit nanti abrah itu kepingin Ka'bah mereka menghasilkan duit maka itu ada duit ada Ka'bah kaya yang akan kati terus nanti cerita nanti cerita nanti cerita nanti cerita nanti cerita cara berpikir Ka'bah itu duit ristri lalatak ujah maka itu tidak kong pinggir Ka'bah ada tolong atas tidak berlalu Ka'bah itu pinggir Ka'bah akhirnya nanti Nabi malah ini pengecaraan 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 ini pengecaraan itu pengecaraan itu pengecaraan itu pengecaraan itu pengecaraan paradok-paradok itu yang diutara ada ganjeng tanpa mujizat yang kaya tongkatnya Nabi Sinten tapi itu malah justru menarik dengan pemikir-pemikirnya orang kafir karena disebut daripada alah dibombardir dibombardir di pengiran kalau di lebar aku seneng anak lanang enggak malah pengecaraan belakang itu dan tak taknis lalatak itu ya taknis alah alah kaya saya seneng dengan lanang kok malah itu pengecaraan pengecaraan tangan bener berapa kabar intinya itu ratus ngambung-mujizat dar 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 kalau ngasih Nabi Allah misal itu tongkat itu jadi gede itu bro itu untal orang mana lalu itu mati Nabi kok aneh mulai bersenang keramat itu sanat itu itu aneh mulai bersenang keramat itu konjejer ulama sehingga nggak paut nanti cek keramat tak bayar konjejer ulama sehingga tenang nanti cek keramat tak tenang terang bos tak jamin kalah dulu sehingga selamat tenang mas selamat tenang bawa koran bawa hadis maksudnya semuanya petra bentuk di koran orang sudah ada jadi kalau mau cahaya aku nangis jadi aku kalau mau ditawani keramat tawani ngalim milih ngalim kalau bayangin itu kepenak yg ngalim ngulang yang hormat itu kan sesuai teori ilmu yang hanya senang kalian hanya senang pulet tambah senang tambah pulet dia ada orang ada ilmu yang bukan yang gaya ini semang key suwane kan kan sambung mutter tapi akhirnya kalau tidak orang lain orang lain urusan ilmu urusan suwane apa yang enak itu ditobat lucu kan itu kali kayak udara di dokter kayak kulan pita orang aneh rasa didukung orang aneh rasa didukung orang aneh ya jadi paradok nah itu pengenan dojil itu yang paradok itu apakah yang abjan abjan memiliki layak ke diru umpamu ada kompetisi pembantu seleksi pembantu orang kopok pijaknya orang masuk kok seleksi jadi tokoh orangnya jadi pengirah orang dari pembantu saya rasa itu tadi orang lata yang rusak ya buat umpam orang lumutan juga buat umpam orang yang rusak itu malah itu kok ada soplin bareng repot kan yang ada pengirahan yang urusnya apa-apa nah itu terus pengirahan yang ada contoh yang ada isaniku dibantu orang memban nah dia posisinya di objek pengirahan itu mau membadir nganggup teori akal kenapa nganggup teori ini apa akal layastati eunanasro'an fusihim nulunya awa ewe orang bisa jadi intinya Nabi Muhammad 233i tongkat ke Nabi Muhammad itu untalan berolah-olah saatnya Muhammad dakwah itu terganggu oleh latak ujah untalan terus beledak diomong itu sambiran orang Nabi itu membangun logika orang yang rusak itu juang kalau orang seneng keramat itu usaha nanti aku konti aku cuma ngomong kayak aku ngomong orang yang ngalim orang keramat itu beritahu yang ngomong dari aku di protes sekalian 이에요 ngomong saya protes 際nya yaWhy kita belum ヽ waktu Dame kepadanya aku telah mau ngomong それで łam kita we teman nge-lihat Allah, ya orang kita tahu ya mesti tenang ya orang krona sombong, kalau ya orang ngeregahan Allah ini, aku ngajari Nabi ini, ya fa'alam annahu la ilaih fa'alam ilmu tak kramat ikhra' bismirobbik, ikhra' moco' itu kramat tak ngaji ngaji ketika Allah nyifatidhati biyambak ar-rahmanu alam al-qur'an mulang nganggup ilmu tak ngutungka ilmu nganggupur lumayan apa orang 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 nganggupur ini anak-anak tak ngulain ini budi gagak-gagak ngergani uang, ya sebenernya dogo sawwibin itu keren jadi Allah membombardir teori sirik itu yang nganggup ilmu sampai Allah nanggih segalanya misalnya awal Jusrong Pulau apalagi sudah ya Allah cerita reputasi ini sebagai pengeran aman kalakos sama wadiwal ardu saat rusih wajajah lah lah bahwa Allah cerita berat sehingga langit bumi, sungai, tanaman, tanaman dan macam-macam sebab itu selalu ditutup terus Allah selalu ditutup makhluk terus Allah sangat demokratis kalau ada pengirannya aku kalau ada pengirannya aku jadi itu makhluk jadi itu isa maulud yang dilahirkan dan seterusnya ilmiah artinya nabi itu diwari Allah saya juga kepikiran seperti Nabi Musa saya juga kepikiran terus abu jahal ditelan laut merah ya tidak usah terus ini aku senang kramat aku isa kalau aku niru halim ya niru kramat ini malah isa ini malah muskil yang penting orang sunsa muskil ya itu benar itu ayat paling paling hebat wama mana ana makanya saya tadi bilang saya dalam hal ini tidak mungkin salah bukan karena saya merasa paling benar murni terjemah yang saya utarakan barusan ini murni berarti ayat itu yang 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 ini pengalaman aku sudah dipengeran kalau Nabi yang tak yang itu tetap digorong kamu terus dianggap sihir tapi barengkan di Nabi dengan aku teori akal teori ilmu malah asing islam kenapa kata ini kenapa islam islam terus termasuk semua masyuri jubar bin wuthim jubar bin wuthim yang pintar itu yang riwat Bukhari sama di kitab butafsir di kitab Bukhari di kitab butafsir di kitab Bukhari yang jelas itu di kitab butafsir surat atur jubar bin wuthim bukan anak alim alamah jadi Muhammad Muhammad bin jubar bin wuthim tapi yang mengalami peristiwa ini jubar bin wuthim ini tokoh besar ya yang disuruh negosiasi pembebasan asrobedrin tawanan-tawanan apa saat itu juga dia di medjid makanya gak usah debat ada beberapa peristiwa yang orang musyrik itu dibolehkan di masjid tapi gak usah dilubahkan jubar bin wuthim jadi itu provokator takongan itu provokator jadi ada beberapa peristiwa itu normal dia tidak ada hutan entah ini ketemu nabi besok itu ada yang medjid nabi ini nabi ini nabi ini nabi normal sholat pas sholat mahrib nabi mochawattur wa kitabim mastur fi rockim mansur wal bayitil ma'mur wassak fil marfu nabi mochaw normal sama sekali normal tapi bareng nabi mulai ngelitok 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 ngelitur apa mereka menciptakan langit dan bumi bahwa mereka juga ada yakin mereka juga ada yakin apa mereka yang ngatur semua khajiannya pengiran saya turun terus terus kalau darah ini malaikat rana suwarga rana saya lahum salamu yastami unafi yopo tau ditanggat semungga langit orang tidak membatalkan informasi apa tau nginceng dewi sohek pengairan itu itu juga berbintah mas dengar itu gak bisa di redaksi yang ini bukhari saya bilang kadaqal biayatiro hampir hatiku itu terbang di redaksi yang di musnad Ahmad bin Hanbal fakaan nama sudi akal bi redaksi ini fakaan nama sudi akal bi entek hatiku entek utekku maka timpun pada kalau jadi Tuhan atau ngaku jadi Tuhan dikira-kira lah misalnya ngaku jadi Tuhan ya reputasi ini kayak langit bumi kalau ngaku jadi Tuhan dikira-kira kalau ngaku jadi Tuhan dikira-kira ya tak kira-kira hanya aja mau bila wajah kiaiku ibadah nyanyi kiaiku ibadah ya ngaji kalau kiaidakwa itu ikhlas ada barang ngerokok rana yang sama ada sepihak ya jadi rana rana nyanyi kiaiku ibadah kia ini ikhlas itu? ibadah jadi perewa alam hati ikhlas itu dikira-kira apa-apa yang ngomong no? yang itu sering sering senengku ya alam hati senengku nyanyi ngomong apa-apa? ya tadi bisa ngomongnya alam hati senengku nyanyi alam hati ikhlas itu bukan tidak enggak 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 ya itu Mas Nabi Salam 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 sanggeng apa? Jubbar bin Mu'te rambakas Asrobat tidak lagi negosiasi tentang ketawanan secara bahasa Jawa ini entah matahatik misalku itu Islam yang benar jadi pengirahan ya pengirahan yang benar jadi pengirahan ya pengirahan pengirahan dengan reputasi khalakasamawati walardhan satrusi kayak apa 200 Nabi yang bertolongan Israel itu tegak ngerebuti apa-apa gak hizip 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 selain gue kegiatan kita nak moco-moco gak moco-moco gak moco jadi kita moco bilang aku moco jadi rahmat aku moco jangan rapor korona bocor rapul hassan asadili nah dibangbiloknya udah bilang aku ya jadi terus pengirahan ya mempersilahkan debat kalau kamu gak percaya informasi mohammad tentang langit ya kamu gak apa-apa tandingi saja kamu bikin kiriman delegasi ke langit nah mohammad misalnya ketemu jibril kok ya gaya tangga amlahum sulamwi ya saminah jadi gaya tangga terus munggah langit rapapa balyakti muslami uhum bisultani supaya pengirahan jubah bermilai akhir islam jadi pengirahan supaya wang islam yang paling mencolak itu tengah awal jasram pula kan pirang mes tengah halaman mulai aman kholakos samawati wal arto wa arzalakum minasama imaan fa ambas nabi hadaiko badabajah malakum makanalakum antum bitu lorakaya kuwe ono wad cokmono gede-gede raya kwe sing nandur ono lintangku ya yura sing gawi pemen terus piye terus kwe kurai wopo-wopo ujuk-ujuk ngaku pengeran malah ratri mau ngaku pengeran kwe ngangkat pengeran kwe jadi pengeran rasa malah ngangkat ngangkat siapa sengsah jadi pengeran bucok ngobroke mungkin jadi pengeran rasa malah ngangkat menobatkan siapa sengsah jadi lorakaya itu maksudnya lorakaya itu lorakaya itu mau cokoran koyaku serang harang rodo mokal lorakaya itu maknanya lorakaya itu mungkin jadi pengeran rasa malah ngangkat pengera pengera utak ya ya utak ya ya utak ya yang seneng-seneng keramat melihatnya orang yang berpengaruh ini, orang yang berpengaruh ini orang yang berpengaruh ini yaaah karena aku lorah ikhlas ya yaaah walaat tapi ikhlas ya, gak apa-apa jodoh-jodoh saya sih ini paham-paham paham-paham serangan pengaruh terdaftar nih Mikael resmi tapi paling terdatangnya ajudannya ajudannya jadi orang yang mengerti ini koran, maksimalnya maksimalnya minimalnya itu terus berpengaruh, konstruksi akal itu berpengaruh dirganya itu lalu pengenangnya mendarani syirik ketika logika tadi, Allah punya arputasi seperti langit, bumi begini terus pengenangnya melogika syirik syirik itu menyengkutukan Allah menestarakan hal lain setara dengan Allah, itu benda lain itu nabi-nabi yang inginkan ini yang mengajak aku mengajakkan dan mengajakkan dan mengajakkan redaksinya itu sangat ilmiah saya disuruh mentuhankan selain Allah atau ada makhluk lain setara dengan nabi-nabi ini tidak ilmiah maksudnya ya tidak ilmiah itu tidak ilmiah orang malas 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 orang malas 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 tetapi malah salibisi ilmu karena kita sudah mencari ilmu karena kita mengikuti bahasa kudus dengan bahasa sunan kudus, diantara sebabnya kita kerasa gelari sunan kudus wali ilmi jadi wali kan ada gelari bahasa sunan bunang wali kutub diantara gelari sunan kudus maksud kita diantara marikulah pura ini selain rawani orang selain itu wafat, masyarakat kudus maksud kita sepuk, masyarakat itu rapi sampai ngamuk sampai ngamuk terus diantara gelam, terus suruh dinti kapan-kapan senang kalau ada ilmu jadi senang lah ilmiah jadi wafaru itu wafaru itu orang disuruh berpikir sendiri jadi pikir seorang yang mengangkat pengeran kok diangkat itu seperti itu ada pemilu pengeran ada verifikasi pengeran ada verifikasi pengeran pengeran kudus menguasai sekian provinsi itu mulai luci diangkat kan ada verifikasi kan diangkat 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 kasusnya yang kafir kan pengeran tertentu tidak kecewa kan diganti jadi misalnya kita harus menggabar diangkat 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 seorang yang ribet akan menggabar diangkat diangkat kalau diangkat diangkat sebenarnya yang pertama setelah terlalu yang sangat tidak Hai samuranya paling murah tapi 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 atau semua semua yang itu sudia, hancur itu tanpa mukjizah jadi baru ada ayatnya sama anak-anak, terus kanji Nabi itu rapati kemukjizah jadi mukjizah itu namun setunggal tapi Qur'an semuanya ilmu terus guri-guri ada kasih hati, itu aku segera aduh sana yakin aku mati roat mempercepat kematian wakil aduh aduh berarti ralaris mau wakil aduh apa ya, mas Pakat yang terkenal, Yassin mau mati roat mempercepat wakil aduh apa? ya sebab aku menurut apa di sana tapi sampai mojokku di bangun jadi jadi apa itu teman-teman ada yang mengerti maksudnya itu coba ceritanya logika yang anda bangun itu seperti apa? jadi ini Qur'an itu ilmi seperti Allah ini itu kan semuanya membangun ilmi jadi kalau betul itu Tuhan cobalah aku ceritanya apa jadi pengirahan kan ada syaratnya orang pelang-pelang tadi seorang pengirahan aku ceritanya pasal bumi itu apa ngewangi taurah, urun taurah ngecor taurah terus urun semen taurah seorang orang mu'jizat kadus Qur'an itu tetap terus ngerti-ngerti wisuda-wisuda dan itu apa-apa sih di bangsa ini tapi maaf ya maksudnya maksudnya Qur'an itu bahwa ya Qur'an itu dipahami Alhamdulillah ya Allah 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 karena kekuatan selain Allah itu selamanya tidak akan menandingi kekuatan Allah orang-orang bisa buat tes yang ini di dalam reputasi mau menak kalau yang ngeteskan ini dengan ramahanti ya dengan reputasi yang sudah ada sehingga hilang duni itu Allah apa mungkin ada makhluk yang tidak hilang langit bumi orang ini di mana mereka bisa berpikir dan mereka nantang pengheran yang dahulu yang di mana saya mandi dan saya tidak ada yang tidak ada yang tidak ada saya tidak ada apa ya yang berada pertandingan tidak ada yang tidak ada dengan reputasi yang sudah ada yang mau pengheranku sehingga hilang duni pengheran yang tidak ada dan mereka pengheranku itu mereka yang di mana mereka yang risiko saya ditecewakan langsung wali wali saya berlebihan saya tidak mengapa saya diteker hentikan saya lihat di sini saya kasih itu saya lihat saya ingin tahu saya akan mengerti Allah yang tidak berharga yang tidak berharga karena saya harus dikhatikan oleh mundo-mality karena saya masih mengerikan bahwa anda akan mendekati bahwa anda akan mendekati maksudnya ini makhdub, maksudnya akhbiruni ya kenapa? akhbiruni cerita di syarabah ini alihatlah kemampuan ala syaih maa yang mengatakan apa yang dikatakan, tidak dikatakan ala syarabah, dan dikatakan ala khadir, dan dikatakan alam yang berbeda, dan dikatakan alam karena mereka berjalan mereka berjalan dengan hubungan, mereka mereka berjalan dengan mengajikan dan merasa maksudnya itu saya lihat yang aman, sekarang baru saja saya mengajikan, mesti barokah itu mengajikan ilah aliman ini sudah jelas ya mungkin barokah itu jelas, karena mesti barokah itu ada yang ada yang mengajikan mungkin saya ingin mengajikan hadisnya adunya malunan adunya malunan mafiya ilah zikrawah wa mawalahu aliman, alimut aliman ini adalah hadis al-soanan ini adalah hadis al-soanan ini adalah hadis al-soanan saya tidak mengajikan kehidupan saya tidak mengajikan saya hanya mengajikan itu beritahu Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.